Halo, welcome back lagi sama gue di YS Channel Kali ini gue pengen ngebahas atau pengen sedikit cerita sama lo Tentang gimana caranya treatment akun Gagu Tapi treatment ini adalah treatment yang standar Tanpa mod, tanpa modifikasi ya cukup jalanin aja Dari yang gue rasain sendiri atau yang gue alamin ya Hanya butuh 3 hari untuk akun lo bisa kembali normal Caranya gimana, yuk disimak baik-baik Tapi jangan lupa untuk di subscribe dulu buat yang belum Dan aktifin tombol lonceng mungkin Kalau gue berbagi informasi lagi gitu kan Jadi lo bisa tau dengan segera apa yang gue informasiin sama lo semua So, udah pada lama-lama Ini gue mau bahas satu per satu Dari yang simple sampai yang paling simple Karena emang semua cara yang gue lakukan adalah Cara yang simple, yang gampang, tapi efisien Nah, gimana caranya? Untuk yang pertama sendiri adalah satu Ini yang paling dasar nih Lo harus ketahuin akun lo itu basicnya akun apa Akun food, orang, ataupun akun paket misalnya Dan kembali lagi Historical lo, lo ngambil order dimana? Karena untuk Gojek sendiri sekarang sudah menggunakan metode history Jadi, yang gue alamin dan udah gue tes Akun gue ini akun Jakarta Dan pada saat gue pake di daerah Cikarang Itu auto gaguh Walaupun history gue di Jakarta itu baik Nah, setelah lo paham history dan lo paham akun lo Lo tinggal cari tempat dimana ramai order sesuai dengan akun lo Sebagai contoh, kalau food ya Sebisa mungkin lo nongkrong di tempat yang banyak Gofoodnya, outlet yang emang pickupnya bagus Jangan lo nongkrong kayak di stasiun Atau jangan kayak lo nongkrong di terminal Dijamin lo gak akan dapet Atau chance lo buat dapet itu kecil banget Karena basicnya akun lo itu adalah akun food Terus yang kedua Jangan suka memilih order Nah, ini udah sering dan sudah pada orang tau ya Sebenernya milih order itu sejenisnya kayak nyortir Jarak jauh, jarak dekat, dan lain-lain Nah, itu sebisa mungkin jangan Jadi, akun lo bisa dibilang akun sehat Akun abri Jadi, Gojek atau server akan memberi order ke lo lebih banyak dibanding yang lain Yang ketiga, jangan biarkan GoPay lo kosong Atau at least minimal diisilah sekitar 100 ribu Nah, itu gunanya kalau lo dapet yang kayak GoFood dan lain-lain Yang sekarang sudah berata-rata itu adalah GoRestow Lo bisa langsung dapet ordernya Karena kalau GoPay lo kosong Dijamin lo akan susah dapet order Lo hanya bisa dapet order pantat Gosen dan mungkin Beberapa food ya Ya, cuma nggak banyak Itu hanya food-food buangan yang nggak diambil Itu Dan yang terakhir Dalam hal akun gagu Ya, tolong jangan Gimana ya Jangan sampai lo nge-beat satu hari Itu dengan performa di bawah 100 Kalau bisa, semua yang lo dapet lo ambil Caranya gimana Cukup treatment sekitar 3 hari Ya, dengan full auto-beat Itu mau nggak mau karena sudah nasib Nah, akun gue sendiri adalah akun yang jarang jalan Karena gue sendiri itu bukan di Gojek full time Tolong digarisbawahi Tapi di akhir tahun kemarin Ternyata akun gue sama gacornya Dengan akun teman-teman yang setiap hari jalan Gimana caranya? Itu auto-beat dan itu pakai sistem performa 100% Yang kayak gue sudah sering utarain sama lo semua Di video-video gue sebelumnya yang bisa lo lihat di playlist gue Dengan cara itu Otomatis order tuh akan masuk terus Lo tanpa lo harus pusing-pusing nge-beat Tapi resikonya ya Memang berbagai macam order akan masuk Dan lo nggak bisa milih Tapi duit masuk Order banyak Dan cara terakhir Berhubung sekarang lagi musim hujan Apabila lo berani hujan-hujanan Dengan sistem auto-beat Nah, manfaatkanlah tukang-tukang Gojek Atau teman-teman kita yang bisa punya motor Tapi tidak mau basah Atau tidak mau beli jas hujan Jadi pada saat hujan dia akan meneduh Otomatis pada saat mereka neduh Ya kan? Saingan dikit Nah, tapi dengan catatan Siapkan fisik Ya kan? Siapkan kendaraan Ya kan? Dan siapkan properti lainnya Terutama untuk waterproof case Atau mungkin kalau yang ala-ala lo bisa pakai plastik teh botol Yang di warung tuh Ya kan? Lo modal korek Lo seal Gue jamin air gak akan masuk ke handphone Itu Dengan cara itu Tiga hari sudah mulai bunyi itu akun Udah mulai normal Seminggu Lo jalanin Order lo gak bakal berhenti Boleh dicoba cara gue Karena itu gue udah coba Dan itu berhasil di gue Semoga juga berhasil di lo Dan berhasil juga di teman-teman yang lain Nah, khusus buat yang historicalnya pantat Nah, yang perlu ketahuin itu Kalau pantat itu tidak setiap saat ada Mau tidak mau sekarang pemain pantat pun sudah mulai beralih Itu kan Kalau yang jam-jam kosong mereka kalau dapat order kayak gold food Gosen Mau tidak mau mereka juga sudah mengambil Jadi, be wise ya kan Kita harus tahu jamnya Karena kalau pantat itu biasanya kalau di setahu gue tuh hanya di sekitar jam 5 pagi ketemu jam Mentok tuh jam 9 Terus sekitar jam 12 ketemu jam 3 itu anak-anak pulang sekolah Dan mulai lagi sekitar jam 4 sampai jam 8 malam Itu orang pulang kerja Nah, lo harus tahu tempat-tempat di mana lo nongkrong Dan tempat-tempat di mana banyak ordernya Itu Dan Saya not to tuyul Karena tuyul tidak membantu Mungkin ada yang bilang tuyul membantu Tapi terus terang Kalau buat gue sendiri Tapi tuyul tidak membantu gue Gue pemain original Dari awal sampai akhir Jadi Cara gue Pasti bisa dipakai Buat teman-teman semua So Sekian dari gue Berhubung udah sekitar jam 12-an Dan Gue juga belum lama pulang kerja Gue mau cabut dulu Don't forget to like, subscribe, and share Semoga informasi ini berguna buat kita Semua Gue Julius Gue cabut dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kita E Terima kasih.